Dan kemirsa, hingga saat ini kondisi Wali Kota Pontianak, Edi Rusdikamtono, sudah berangsur membaik akibat terpapar virus COVID-19. Untuk sementara, roda pemerintahan dilaksanakan oleh wakil Wali Kota Pontianak. Tingginya aktivitas Wali Kota Pontianak, Edi Rusdikamtono, menyebabkan dirinya terpapar COVID-19. Seperti diketahui, Wali Kota Pontianak ini merasakan sejak Sabtu kemarin merasakan demam. Dan diri hasil swab yang dilakukan pada hari minggu, ia dinyatakan positif COVID-19. Wakil Wali Kota Pontianak bahasan menyatakan, saat ini kondisi Wali Kota Pontianak telah berangsur pulih. Wali sekarang sudah baik-baik saja, namun karena beliau berdasarkan swab pada hari minggu. Beliau dinyatakan terpapar COVID-19. Ini dikarenakan karena mobilitas aktivitas beliau pada dua pekan terakhir itu sangat padat, sangat tinggi. Sehingga mungkin agak sedikit drop. Dan karena banyak pertemuan yang dilakukan, ini dia terpapar COVID-19 yang sudah mewabah ini. Dan pada saat ini kondisinya baik-baik saja dan mudah-mudahan kondisi beliau ini bisa terus membaik dan bisa cepat menjadi sulit karena masa kondisi pemulihan. Bahasan menambahkan dirinya bersama Sekda Kota Pontianak Mulyadi juga sempat terpapar virus COVID-19. Dan menjalani isolasi mandiri selama 12 hari dengan status orang tanpa gejala atau OTG. Untuk itu, masyarakat kembali dihimbau untuk mentaati protokol kesehatan dan menerapkan 5M. Dari Pontianak, Barlian Pasori, Ainews, melaporkan.